itu semakin memperkuat kesan bahwa masih disiarkan koran selevel Republika apalagi kemudian beredar pula video yang menunjukkan Anies sedang diwawancara seorang bule dalam sebuah acara resmi itu semakin memperkuat kesan bahwa Anies memang hadir sebagai pembicara di G20 tapi kisah bohong semacam itu dengan segera terbongkar siapa yang benar-benar hadir dan jadi pembicara di acara itu kan tidak sulit diketahui umum dan itulah yang terjadi segera diketahui bahwa Anies memang hadir di Bali tapi bukan di G20 supaya adil Anies sendiri memang tak pernah bilang dia hadir di G20 di tulisan Republika sendiri sebenarnya ada kutipan tweet Anies yang bilang sebuah kehormatan diundang sebagai pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit salah satu side event di G20 dan B20 di Nusa Dua Bali berbagi pengalaman tentang berbagai upaya yang telah dilakukan Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim tapi ya sekali lagi kalau kita melihat manusia ya biasa-biasa saja selalu ada kelebihan dan kekurangannya kita akui kelebihannya dan dan kita juga catat kekurangannya tapi the problem is apa sih kekurangan Anies itu ya kekurangan Anies itu terlalu pandai berbicara sehingga ketika dia terlalu pandai berbicara orang mengeksploitasinya sebagai orang yang hanya bisa omong saja nah itu persoalannya beda sama orang yang biasanya gak pandai bicara wah saya gak suka bicara banyak pokoknya just do it padahal ngawur just do itnya jadi walaupun saya tidak terlalu kagum dengan orang seperti Anies ketika berbicara di forum yang saya kagum itu ya orang seperti Habib Rizik oh pendai-pendai seperti Abdul Somad itu baru hebat itu berbicara di forum kenapa? karena mereka itu betul-betul punya energi punya semangat ya punya passion punya segalanya lah untuk berbicara di panggung dan itu di depan ribuan orang langsung orang ano apa langsung ter ano ter involved ya jadi terlibat dan dalam usia yang lebih muda Habib Bahar cuma Habib Bahar memang terlalu seperti rel kereta gak ada mati-matinya tetapi lucunya kurang jadi kalau kalau Abdul Somad kita bisa santai ada lucunya dan lain sebagainya ya tetapi sekali lagi setiap orang itu memiliki kelebihan masing-masing ya ojo dibandingkan sesungguhnya tetapi kalau dia sama-sama menjabat atau sama-sama menjadi nominasi sebuah jabatan ya kita bandingkan misalnya kita mau memilih calon presiden antara Anies, Ganjar, dan Prabowo ya kita bandingkan dimana kelebihan Prabowo dimana kelebihan Anies dimana kelebihan Ganjar and then setelah itu berharap masyarakat cerdas untuk memilih siapa yang lebih layak menjadi primus interparas itu itu jalannya ya sobat air sekalian